Saat kondisi terdesak, pasti hal apapun akan kita lakukan. Apalagi kalau urusan dapur, semua barang berharga rela dijual untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan. Contohnya seperti pria dalam video ini. Ia mendatangi TNI untuk menjual ponselnya. Dari pengakuan pria tersebut, ia butuh uang untuk membeli beras. Ia pun menjual ponsel tersebut dengan harga Rp200.000. Tanpa pikir panjang, TNI yang memang berniat membantu langsung mengambil dompetnya. Ia pun mengeluarkan uang Rp200.000 dan memberikan kepadanya. Menariknya, TNI itu mengembalikan ponsel tersebut ke penjual tersebut dan mengatakan kalau uang itu ia bawa saja bersama ponselnya. Di akhir kata, TNI itu mengatakan kalau uang yang didapat anggap saja pemberian Tuhan. Karena hal ini, warganet pun memuji TNI tersebut. Banyak komentar positif yang menghiasi videonya. Pagi! Eh, disana saya disitu. Dari mana kah? Tadap karet. Bagaimana? Mereka bukan wang menjual apa? Buat? Buat beli beras. Bila beras? jual berapa ini Chris betul kau beli beras kah kemarin anda bagi-bagi beras kau dapet tidak tidak dapet aku ambil dompet saya di dalam kasih kasih betulnya kau beli beras Chris beras berapakah satu karun 200 200 cukup tidak cukup mana dari hp itu ini kita anggap saja dari dari Tuhan terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih